Selamat malam hari ini kita akan ngobrol santai ya bro, ngobrol santai Cuman saya ini single aja nih, single aja gak ada temen-temen juga Karena kita biar fokus lah, fokus membahas yang akan kita even lumayan lah Iphone lumayan, Liga Lovebird Indonesia, jadi biar temen-temen pada fokus ya Oke nanti kita akan bahas nih peraturan-peraturan dan ketentuannya untuk perkelas ya Jadi biar temen-temen juga gak bingung apa aja yang nanti kelas-kelas yang akan kita lombakan di Kopdar Lovebird Indonesia Terutama di Liga Lovebird Indonesia ya, Liga Lovebird Indonesia, biar temen-temen juga pada bingung Kita akan review beberapa ketentuan peraturan di Liga nya nanti Ini sebenarnya kita gak jauh beda, gak jauh beda dengan ketentuan yang ada di Kopdar Lovebird Indonesia Jadi kita kemarin kan mengadakan rosu ya, rosu-rosu gitu kan Jadi dengan adanya rosu itu kita sebenarnya pengenalan, pengenalan di Kopdar Lovebird Indonesia Sekarang kita tujuannya ya memang intinya itu di event-event seperti ini Jadi kita buka untuk event dengan hadiah 30 juta di Liga Lovebird Indonesia Ini dengan ketentuan-ketentuan, temen-temen kita sudah buat ketentuannya seperti sudah saya upload tadi pagi ya Tadi pagi atau kemarin malam sudah saya upload gitu kan Itu ketentuannya untuk peraturan-peraturannya di ketentuan umum lah ya Ketentuan umum, ketentuan penilaian dan ketentuan peserta yang mengikuti Liga Lovebird Indonesia Jadi temen-temen jangan sampai salah persepsi atau miskomunikasi bahkan tidak tahu aturannya Nanti takutnya nanti waktu di lapangan bingung gitu ambigio Jadi membingungkan gitu kan Jadi temen-temen bisa dipahami ini untuk ketentuan-ketentuan kelas yang akan kita lombakan di Kopdar Lovebird Indonesia Termasuk nanti banyak pertanyaan dan banyak juga temen-temen yang japri ke saya, WA ke saya Om nanti di Liga Lovebird Indonesia nanti ada kelas non-jamper nggak gitu kan Nanti kita akan bahas itu Jadi temen-temen tetap stand-by aja di live-nya AJABF Tangerang Jadi nanti akan kita bahas kupas-tuntas dari ketentuan-ketentuan dan peraturannya Bahkan juga ada yang temen-temen yang sudah WA juga, inbox saya juga Om untuk Lovebird Jebas aksinya ngering dihitung apa nggak Itu juga ada pertanyaan seperti itu Jadi nanti kita akan ini ya, kita kupas satu persatu dari peraturan lobet faktor rapi, bebas aksi, non-factor atau di konslet Terus habis itu ada Balibu dan lobet umum Nah jadi ada 5 kelas ini yang akan kita lombakan Ada pertanyaan yang menanyakan, non-jamper masuk nggak di Liga Lovebird Indonesia Nanti yang kita lombakan gitu kan, nanti akan kita bahas setelah inilah Ini saya lagi buka-buka dulu untuk file-nya Jadi akan kita bahas untuk satu persatu untuk kelas yang akan kita lombakan di Liga Lovebird Indonesia Banyak pertanyaan dari temen-temen Om untuk di Liga Lovebird Indonesia nanti ada kelas non-jamper nggak? Untuk saat ini saya tegaskan bahwa nanti di Liga Lovebird Indonesia tidak ada kelas non-jamper Jadi kita sesuai pakem yang sudah ada kita roadshow kemarin itu sama Jadi ada 5 kelas yang akan kita lombakan di Liga Lovebird Indonesia Tapi ada 3 kelas yang kita pakai buat kelas liganya Jadi liganya itu kita ambil 3 kelas nanti 3 kelas burung ya Factor rapi, faktor bebas aksi sama konslet atau non-factor Ini kelas rapi, ada lagi kelas faktor bebas aksi ya Kelas faktor bebas aksi, terus ada lebih non-factor Ini peraturannya sama, hampir sama kita akan ubah-ubah Karena pagi itu roadshow sudah kita pengenalan ya Pengenalan-pengenalan selama roadshow sampai ke 7 kali terakhir di Palimbang kemarin Sama kita pakai seperti ini Belum ada perubahan dan itu untuk Liga Lovebird pun tidak ada perubahan Kecuali ada ketentuan-ketentuan tambahan, ketentuan umum, ketentuan penilaian Terus ketentuan peserta itu ada sudah kita upload ya Nanti teman-teman bisa cek disitu seperti apa Kelas-kelas yang peraturan-peraturan ketentuan-ketentuan untuk mengikuti Liga Lovebird Indonesia ini Jadi ini ada Lovebird non-factor, terus ada lagi Lovebird umum campuran ya Lovebird umum campuran, terus ada Lovebird balibu Jadi ada 5 ini aja Ada 5 yang akan kita lombakan Dari situ nanti Untuk berjalannya waktu nanti ada tambahan-tambahan itu Bukan menghilangkan yang ini atau merubah yang ini Nggak, mungkin ada tambahannya Itu nanti kita akan mengakomodir Misalnya ini ada kelas-kelas lokal ya Kelas-kelas lokal di mana kita berada Makanya kita masih menjunjung falsafah Di mana bumi dibijak Di situ langit dijunjung Maka biasanya kelas lokalan di situ seperti apa Mungkin itu akan kita tambahkan ya Kita tambahkan dalam artian Biar teman-teman nanti itu Yang lokal atau mungkin yang masih biasa Lat-beran di sana Itu masih bisa terakomodir Masih bisa ikut main di Liga Lovebird Indonesia Itu untuk di tiket-tiket yang kecil lah ya Tiket-tiket yang merakyat yang ada di daerah sana Ada tetap kita ikut sertakan Biar apa, biar rame semua bisa merasakan di Liga Jadi itu yang teman-teman saya perlu perjelas Bahwa di Liga Lovebird Indonesia Tidak ada kelas non-jamper Cuman nanti ini ada penegasan lagi Bahwa di Liga itu ada 3 kelas ini Yang akan kita mainkan 3 kategori Lovebird yang akan kita mainkan Factor rapi Factor bebas aksi Dan non-factor atau konsulate Nah Ini yang akan kita mainkan dalam 2 kelas Jadi yang pertama Yang pertama itu ada kelas utama Kelas utama itu Biasanya tiket paling besar Nah kita gak main Kelas liganya tidak main di tiket yang paling besar Kita main di tiket 330 Di kelas misalnya Liga A sama Liga B Jadi 330 sama 220 Isinya dari Liga A sama Liga B Ini apa? Liga A Liga A ini Ada lovebird non-factor Lovebird factor rapi Lovebird factor bebas aksi Sama ini Sama juga Nah Yang perlu kita pertegas Dari 3 kelas inilah Yang nanti akan kita kocok Dikocok dalam artian Posisi gantangannya akan kita kocok ya Posisi gantangannya ini kita kocok Dari semua fair play Kita kocok di tengah lapangan Kita gantang bareng Disitu jadi ngambil amplop Nanti ada nomor-nomor disitu Ambil langsung naik Ambil langsung naik Jadi itu Yang perlu kita pertegas Jadi Maaf Di Liga Lovebird Indonesia Atau di Kovdar Lovebird Indonesia itu Kita tidak ada diskriminasi Bahwa Aturan itu yang kita sepakati Di tahun 2024 awal Atau di Desember 2023 akhir ya Itu Sudah kita sepakati seperti ini Jadi ini tetap kita pakai Nah Tetap kita pakai Dengan peraturan Tiap kelasnya Dan kelas yang kita mainkan Juga Tetap seperti ini Untuk kelas Kelas factor Apa namanya Favorite Bebas aksi Yang non-jamper itu Saya tegaskan kembali Bahwa itu tidak ada di Kovdar Lovebird Indonesia Ataupun di Liga Lovebird Indonesia Tidak ada kelas non-jamper Tidak ada Saya tegaskan Cuman di 3 kelas ini Kelas utama Liga A sama Liga B Semua tiket kita kocok di lapangan Untuk nomor gantang hanya Jadi Mohon maaf Kita tidak ada diskriminasi Kita teman-teman Jadi Semua kita kocok Kita perlakukan sama disitu Saya tegaskan kembali Untuk Waktu penilaian Waktu penilaian itu Ada di 10 menit Dari penyisihan Atau di putaran pertama Sampai putaran ke 12 Atau di penyisihannya Pertama sampai penyisian ke 12 Itu nanti Tidak akan ada Perubahan peraturan Kecuali ada tambahan Atau mungkin Tambahan-tambahan Di lokalan Lokalan Mengenai kelas Atau apa Lokalan itu Itulah yang akan kita bahas Nanti berjalannya Waktu kita menyesuaikan Dimana bumi Di bijak Disitu langit Di junjung Maka Kita akan menghormati Teman-teman Yang biasa Latberan Lokalan disitu Kita akan menghormati Bahwa Nanti akan kita masih Insya Allah Kita kasih kelas Selah jatah kelas Walaupun di tiket-tiket kecil Tetap ada Biar merasakan juga Animo Dari Liga Lombet Indonesia Selamat menikmati